Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelaskan siang para terbenar saat ini saya berada di pergabatan kabupaten baru dan kabupaten pangkep yang berada di salah satu buku dalam koros baru makasar dan saat ini kondisi jalanan hujan dan agar licin saya mau maaf kondisi jalanan basah dan agar licin setelah dihuyur hujan dari pagi tadi dan harus berhati-hati karena terdapat beberapa teti keros jalan yang rusak berlimbang kalau kondisi jalanan berada di depan kamera para pergabatan untuk baca binau selanjutnya bisa dilihat kompak bisa dikatakan cukup masih kecil ketika sampai di bibir tembok kepedahan abrasi di jalan di jalan poros makasar baru itu beberapa ruas jalan yang rusak parah ditambah dengan keterbatasan pandangan karena di tempat tersebut kerap turun kabut dan jarak pandan hanya sekitar 2 hingga 3 meter saja dan kalian itu ada beberapa ruas jalan yang mengalami amlas tetapi sedua jalan yang rusak cukup parah karena memang masih dalam tahap pengerjaan 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 di jalan poros baru bulu doa via sota sebelumnya juga ospada cuaca buruk telah dikeluarkan di ikranya pada sejak 24 Desember lalu hingga sampai 29 Desember dan cuaca agak cerah baru terjadi pada tanggal 31 dan 1 Januari 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 dan mulai kemarin kembali sejak subuh tadi kembali terjadi hujan dengan intensitas cukup sedang tapi dibarangi dengan angin yang cukup kencang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton